Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa upah bekap itu habis, jelek Namun sebaliknya dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW memberi upah tukang bekap Jadi besar bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini Kalau Nabi menyebut ujrah upah dari bekap itu adalah habis Dan hadisnya satu berarti haram Hadisnya cuma satu Haram, kenapa? Karena dia mencela, dia mengecam Haram Tapi ternyata datang sahabat Nabi Bercerita tentang rukiah, bercerita tentang bekap Dan Nabi membolehkan Bahkan Nabi mengatakan kenapa tak kamu bagi kambingnya ke saya Itu berarti tak teriri dia setuju Kalau berbenturan dua hadis yang model begini Itu menunjukkan bahwa ucapan khabisnya itu bukan lintahrim Bukan menunjukkan haram Mubah, kenapa? Karena ada hadis satu lagi, hadis satu lagi Yang Nabi tak mencela, itu menunjukkan Kalau ketemu dua hadis yang berbeda Tahu mana duluan, mana belakangan Ada kemungkinan nasab, ada yang nasih, ada yang manusia Yang satunya doib, yang satunya sohih Berarti boleh jadi dipakai yang sohih Oh, ini Pak Ustaz sama-sama sohih Berarti dia taktiyidul am, taksisul am, taksisul am, taksisul mutlak Ini mengkhususkan yang bersifatnya umum Mengikat yang bersifatnya umum, mengkhususkan yang bersifatnya umum Yang model begini Maka dibahaslah dalam ilmu muhtaliful hadis Atau dalam kitab ikhtilaful hadis Maka, seperti dalam masalah bertentangan hadis dengan ayat Al-Quran Orang tidak akan memikul dosa orang lain Satu lagi hadis Mayat diazab karena keluarganya menangis Keluarganya menangis, istrinya menangis Kenapa pula mayat diazab Maka diteliti oleh para ulama Rupanya kalau suami itu mewasiatkan ke istrinya Nanti kalau aku mati, aku kasih kau duit Undanglah grup menangis Karena waktu itu, zaman mereka, zaman di Yahiliah Makin diundang grup menangis, makin kuat tangisnya Itu bagi mengangkat strata Dan sekarang pun masih ada model orang mati Diundang pakai grup menangis Jadi tidak semua hadis itu bisa dipahami secara teks Jangan memahami hadis satu saja Tapi dipahami secara kontekstual Maka hadis yang mencela itu Tidak ditahrim Karena ada hadis yang membolehkan Pola malam besar Di kajian rambu pekan lalu Ustaz menyampaikan Kata Imam Nawawi Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja Tanpa surat yang lain Maka cukup Di kajian rambu pekan lalu Ustaz menyampaikan di kitab Riyadus Salihin Kata Imam Nawawi Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja Tanpa surat yang lain Cukup Betul Imam Syafi'i Itu terkandung Iman Amal soleh Dan amal berjamaah Iman Illa allathina amanu Buah dari iman Wa amilus salihati Menyelamatkan orang banyak Itulah yang ada dalam Al-Asr yang tak ada di yang lain Iman Amal soleh Menyelamatkan orang banyak Hanya iman dan amal soleh Tak selamat orang banyak Selamat orang banyak Tidak ada iman Tak selamat juga Hanya iman saja Tak jadi kalau tak ada amal soleh Iman Amal soleh Amal berjamaah Tak ada Sekomplit Makanya Al-Asri dibaca khatib Di atas bimbar hari Jumat Tidak bagus Sebelum selesai majlis Baca Apakah bilangannya Sebelas hari Berturut-turut Ada pun masalah Jumlah bilangan Sekian hari Itu izin dihadapkan masing-masing Kalau ada orang yang kuasa 30 hari Itu diambilnya dari Nabi SAW Berkhalwat Bersunyi-sunyi Umur 38 Umur 39 Umur 40 Di Jabal Nur Di Gua Irak Umur 38 Tak ada datang apa-apa Umur 39 Tak ada datang apa-apa Umur 40 Baru datang malaikat Jibril Tapi yang begini-begini Dalam sendiri Malah saya malu Fasya itatu saya kubu Siapa tak berguru Saya tak berguru Yang aku sikir sendiri Aku sikir sendiri Datangkan tulis Apa Tuhan Apa saja amalan yang harus Ditingkatkan di bulan Ramadhan Yang pertama Siangnya Siam Siam itu menahan Tahan mata Tahan telinga Tahan kaki Tahan tangan Tahan hati Tahan lidah Nama ibadahnya Siam Malamnya Banyak kiam Banyak-banyak Solat sunat Solat sunat Witir Solat sunat Terawing Witir Bangun malam Solat sunat Wudhu Solat sunat Tawbat Solat sunat Tahajud Solat sunat Hajat Yang ketiga Yang ketiga Kiraatul Quran Menghatamkan Al-Quran Yang keempat Besedekah Buka puasa Besedekah Sanggup Masakkan Antar Tak sanggup Masakkan Bawakan beras Minyak goreng Mungkin sebulan Sepuluh hari Tak sanggup Tiga Tak sanggup Juga Kasih duit Suruh dia beli Yang kelima Paling singkat Zikir Tasbih Zikir Tahmid Zikir Takbir Zikir Istighfar Zikir Salawat Zikir Tapi Saabdol Afdol Zikir Fa'lam Anakula Ilaha Ilhamah Tadi itu kita baca Seratus Atau tambah 200 300 Seribu Bagus Buat amalan Amalan Istighfar Seratus Salawat Seratus Lailah Allah Seratus Al-Fatihah Seratus Kulullah Seratus Apa itu sebenarnya Puasa Ria Allah Pak Ustaz Ria Allah Itu artinya Latihan Eksersais Melatih diri Kita ini Melatih diri Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Melunahkan Melembutkan Hawa nafsu Maka prosesnya Namanya Ria Bangun malam Tahajud Ria Berpuasa Ria Ria Apakah pada zaman Rasulullah juga Melaksanakan puasa Ria Semua yang dilakukan Rasulullah S.A.W. itu Dirumuskan oleh Para ulama Maka disusunlah Satu kitab Tasawuf yang Paling lengkap Namanya Ihya'ulimuddin Ditulis oleh Imam Al-Ghazali Terinspirasi dari kitab Kun Al-Qulub Ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Maki Yang itu semuanya adalah Untuk tahzibun nafs Melunahkan Melembutkan Hawa nafsu Prosesnya itu Namanya Ria Memperbanyak Ibadah itu adalah Ria Setelah terbiasa Maka nanti kemudian Allah bisa Karena Biasa Pertama Prosesnya Tahalli Mengosongkan diri Tahalli kosong Kosongkan diri Dari Tama Dari Hasad Dari Rakus Dari Degi Dari Busu Ati Dari Sumah Dari Semua yang tercelak Setelah kosong Macam gelas Setelah kosong Dia bersih Baru Tahalli Diisi dengan Rila Diisi dengan Tawakal Diisi dengan Zikir Diisi dengan Fanaah Diisi dengan Semua yang baik-baik Setelah itu Barulah Sesuatu Pengalaman Spiritual Yang disebut dengan Tajalli Tajalli artinya Nyata Allah menampakkan Pengalaman Yang belum tentu Diceritakan Kalau diceritakan Menjadi fitnah Kita hanya membahas Dua Tahalli Pengosongan diri Dari yang tercelak Tahalli Diisi dengan Yang baik-baik Setelah itu Barulah diberikan Allah kebaikan-kebaikan Untuk kita Lebih istiqallah Soalnya Pak Ustadz Sudah Tawakali Sudah Tawakal Lalu Nampak Saya Tajalli Apa Nampak Nampak Sejak Ayat Di Manor Pak Ustadz Sertai Nampak Dan Istri Saya Itu Bukan Tajalli Dia Sedang Saya Tawak Bagaimana Solusinya Atau Surat Apa Yang Dibaca Untuk Orang Yang Tidak Sadar Karena Guna-guna Sudah Direkamkan Sepuluh Wirid Sharekan MP3 Istiqfar Fatiha Gulubullah Al-Fala Al-Nas Ramkal Al-Baqarah Sampai Walaikum Al-Muflihun Ayat Kursi Wujung Al-Baqarah Sampai Habis Lillahi Mafis Afdol Zikri Fa'alam Annahu La'ilaha Illallah Allahumma Salli Anas Serina Muhammad Wa'ala Al-Ali Shilam Dibaca Habis Subur Habis Asar Mau tidur Malam Direkam Didengarkan Ketelinga Dibacakan Ke air Di dalam Ember Diambil Daun Sidir Di tubuh Harus Pakai Atau Diblender Masukkan Dibacakan Sepuluh Tadi Ke air Dikasihkan Minum Ke dia Dimandikan Itulah Sependek Pendek Yang Sepuluh Jelas Direkamkan Ke telinga Yang sakit Didengarkan Terus Menerus Bisa MP3 itu Dibuat Diulang Ulang 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 Dengar Jangan Jangan ada Lagu-lagu Musik-musik Masuknya Jin Ke hati Dia melalui Itu Bagaimana Niat Pada Mupandimah Witir Bagi yang Witirnya Tiga Rakaat Usalli Sunnatal Witri Salasa Rakaat Yang Witir Tiga Rakaat Bagi yang Witirnya Dua Satu Yang Dua Rakaat Itu Namanya Mupandimatul Witri Niatnya Usalli Rakaataini Minal Witri Usalli Rakaataini Minal Witri Saya Solat Dua Rakaat Bagian Dari Witir Witirnya Tiga Tapi Dipisah Dua Rakaat Salam Tambah Satu Rakaat Salam Mana Yang Lebih Afdal Tiga Rakaat Satu Salam Atau Dua Satu Menurut Mazhab Shafi'i Afdal Dua Satu Karena Yang Dua Satu Itu Takbiratul Ikhram Dua Iftidah Dua Tashahud Dua Salam Dua Amalnya Lebih Banyak Pahalanya Lebih Banyak Ikhlasnya Wallahu'alam Ikhlas Siapa yang Tahu Malaikat Ini Cerita Tentang Banyak Amal Mana Yang Banyak Amalnya Antara Witir Tiga Satu Atau Dua Satu Tiga Dua Satu Usalli Usalli Rakaat Ini Minal Witri Mohon Nasihatnya Untuk Kami Generasi Z Apa yang Harus Dilakukan Apabila Niat Menikah Sudah Menggebu Tapi Calonnya Belum Ada Kalian Datang Ke Ustaz Al-Nam Ustaz Al-Nam Ini Banyak Stock Bila Nanti Ditanya Kau Mau Yang Janda Apa Yang Gadis Mau Yang Putih Apa Yang Hitam Apa Hitam Manis Apa Hitam Sekali Apa Hitam Legah Apa Yang Muka Putih Leher Hitam Ada Semua Nanti Bawa Ustaz Al-Nam Menjumpai Jalan Jangan Jangan Pacaran Jangan Buat Nosa Nanti Dibawakan Ustaz Al-Nam Insyaallah Insyaallah Nanti Saya Jadi Saksi Sama Ustaz Zul Ikrami Dan Kita Buat Acaranya Di Palas Insyaallah Cuma Kami Khawatirnya Kalo Kami Buka Pendaftaran Yang Pendaftar Bapak Bapak Ini Pula Nanti Insyaallah Ini Perlu Insyaallah Kita Buat Nikah Mas Mengirit Biaya Banyak Anak-anak Muda Terkendala Karena Biaya Terlalu Tinggi Sekarang Padahal Itu Bisa Dipress Maka Insyaallah Nanti Kita Buatkan Nih Insyaallah Gimana Setuju Apa Hukum Menjoki Tugas Guliah Membuatkan Makalah Membuatkan Skripsi Membuatkan Tesis Membuatkan Desertasi Membuatkan Tes CPNS Saya Jumpa Orang Di airport Jakarta Ustaz Somad Saya Mau Ustaz Wajib Dokter Ini Sekitar 5-6 Tahun Yang Lalu Waktu Itu Saya LCMA Saya Sudah Ikuti Kajian Ustaz Saya Suka Kekurangan Ustaz Satu Ustaz Belum Dokter Ustaz Wajib Dokter Saya Yang Akan Mendaftarkan Saya Yang Akan Ngasih Biaya Dan Tim Saya Yang Akan Menuliskan Disertasi Sampai Selesai Kalau Saya Iyakan Waktu itu Dokter Saya Dia Mendaftarkan Dia Membayarkan Uang Kuliah Dia Menyiapkan Disertasi Ustaz Tinggal Mua 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 Kami Tuliskan Saya Punya Tim Kenapa Sampai Mati Saya Membohong Dan Anak Saya Hazik Akan Membohong Sami Akan Membohong Ayah Kami Dokter Saya Menulis Desertasi Saya 600 600 Halaman Saya Tulis Sendiri Kapan Ustaz Nulis Ustaz Kan Sibuk Tanggal 11 April Saya Jumpa Capres Tanggal 12 April Dikirim Mereka Meme Menjelek Jelekkan Saya Di Twitter Pak Said Didu Pak Said Didu Menjelaskan Bahwa Ini Twitter Saya Diretas Tanggal 13 April Nomor Saya Diretas Dirusak Semua Orang Riau Dikirim Untuk Pilih Lalu Handphone Saya Hilang Nomor Saya Dibuang Semua Ganti Handphone Baru Nomor Baru Bulan April Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli Empat Bulan Saya Menghilang Peredaran Itu Hikmah Yang Saya Tangkap Kerja Saya Menulis Sholat Makan Nulis Sholat Makan Nulis Sholat Makan Jadi Disertakan Jadi Kalau Ada Antor Baik Yang Menjokikan Jadi Joki Atau Minta Maka Dia Menipu Man Rasyana Fale Samina Siapa Menipu Bukan Umat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Nilainya Bohong Ijazah S1 Bohong S2 Bohong S3 Bohong PNS Bohong Zolim Menganiaya Orang Menipu Dosen Pembimbing Menipu Kawan Kawan Menipu Diri Sendiri Kalau Dia Jadi Dosen Menipu Mahasiswa Taubatnya Mengerikan Taubatnya Dia Mesti Kasih Tau Tau S1 Saya Bohong S2 Saya Bohong S3 Saya Bohong PNS Kalau Dia PNS Gajinya Haram Uang Tunjangannya Haram Uang Pensiunnya Haram Karena Modal Awalnya Tipu Bohong Hati Hatilah Udah Aku Sampaikan Ya Allah Tetap Mereka Melaku Berapa Lama Menikmati Di Dunia Kuliah 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 Selesai S1 S2 S3 30 Bohong Habis Itu Masuk Jadi Dosen Jadi Pegawai Jadi Direktur Mati Umur 60 Pensiun Cuma 30 Tahun Bukan Lama 30 Tahun Sebentar Sekejap Tapi Azabnya Pikir dulu Pendapatan Sesal Kemudian Tiada Tiada Berguna Saya Mau Bertanya Bagaimana Hukumnya Jika Pengurus Masjid Bangga Dengan Uang Kas Masjid Yang Banyak Sementara Banyak Masyarakat Jamaah Yang Berada Dalam Kesulitan Apakah Boleh Dipergunakan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Kurang Mampu Orang Bersedekah Untuk Masjid Bukan Untuk Diputar Jadi Dana Orang Bersedekah Untuk Masjid Bedakan Rekening Wakaf Dengan Rekening Operasional Rekening Wakaf Untuk Bangun Masjid Renovasi Masjid Rehab Masjid Wakaf Tak Boleh Hilang Kalau Operasional Dia Hilang Habis Itu Soda Maka Buat Dua Rekening Wakaf Rekening Soda Yang Untuk Operasional Yang Habis Itu Diambil Dari Rekening Soda Yang Tak Habis Yang Tak Hilang Itu Masuknya Rekening Wakaf Kalau Kalau Mau Buat Dana Bergulir Apakah Dia Baitul Mal Apakah Dia Tamwil Maka Dibuat Rekening Ketiga Untuk Jadi Orang Waktu Menyerahkan Itu Dia Ada Miat Jadi Tak Bisa Duit Diputar Pengurus Masjid Bertanggung jawab Di hadapan Allah Kalau Sampai Duit Dipinjamkan Dan Hilang Saya Ketua Masjid Di Dekat Rumah Almarumah Maksud Tiba Tiba Datang Pengurus Melapor Duit Hilang 40 Juta Kemana Hilang Dilarikan Sekretaris Pendahara Saya Ketua Masjid Wajib Saya Ganti Ini Duit Mengganti Simpan Bek Pegang Lati Yang Melarikan Itu Tangkap Dia Masukkan Ke Penjara Aku Bertanggung jawab Di hadapan Allah Pengurus Masjid Bertanggung jawab Di hadapan Allah Seperak Duit Masjid Akan Duit Tenggung jawab Saya Bukan Menceramai Pengurus Saya Bercerita Tentang Diri Saya Sendiri Maka Kalau Ada Orang Meminjam Ke Saya Banyak Yang Minjam Bukan Duitku Itu Milik Allah Maka Duit Masjid Punya Allah Jadi Kalau Ada Minjam Maka Saya Bertanggung jawab Di hadapan Allah Sebesar Biji Sawi pun Diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Mengkodok Salat Yang benar Pada besok hari Atau Setelah Bangun Dari Tidur Orang Betanya Ini Bisa Karena Tak Tahu Atau Mau Meringan Ringankan Salat Subuh Supaya Setiap Dia bangun Jam Tujuh Dipakainya Cakap Saya Asal Bangun Jam Tujuh Ah Kata Ustaz Ah Kata Ustaz Kaedah Mengkodok Salat Di Waktu Salat Itu Akhbal Mengkodok Salat Zuhur Yang Akhbalnya Di Waktu Zuhur Itu Akhbal Di Luar Waktu Itu Mubah Jawaz Mulai Salat Zuhur Tinggal Setahun Dua Tahun Taubat Reman Taubat Maka Zuhurnya Jadi Kodok Zuhur Habis Salat Zuhur Yang Sebelumnya Itu Kaedahnya Kaedahnya Mengkodok Salat Di Waktu Salat Jadi Kalau Mengkodok Subuh Di Waktu Subuh Bagaimana Kalau Kodoknya Siang Jawaz Boleh Tapi Yang Afdal Mengkodok Salat Di Waktu Salat Saya Anak Muda Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Menonton Orang Ketika Sakratul Mawah Sakratul Mawah Apakah Sunnah Jika Dibacakan Al-Quran Ketika Ada Tanda Sakratul Mawah Orang Yang Sakratul Mawah Dibisikkan Ketelinganya Sebelah Kanan La Ilaha Illallah Yang Membisikkan Itu Satu Satu Orang Bukan Ramirah Datang Tengok Orang Sakit Yang Sekeliling Itu Kalau Ada Anaknya Menantunya Kawannya Sahabatnya Yang Bercakap Suruh Dia Kalau Ada Yang Menjerit Ayah Abang Suruh Dia Bawa Keluar Dair Wah Kalau Mau Duduk Disitu Baca Quran Berzikir Suaranya Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Ya Asyid Jangan Mengganggu Dia Tashwis Dia Sedang Tokus Yang Lain Berzikir Paling Bagus Zikir Kalbi Zikir Sirdal Allah 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 Untuk Memuatkan Dia Karena Dia Sedang Puncak Daripada Ujian Hidup Adalah Sakratul Makanya Doa Selamat Itu Empat Untuk Mati Segala Ujian Hidup Kita Ini Yang Paling Berat Ujian Terakhir Sebelum Mati Sakratul Makanya Ajarkanlah Anak-anak Kawan Istri Nanti Kalau Aku Mati Jangan Kau Menjerit Kau Bisikkan Ketelinga Sebelah Kanan La Ilaha Illallah Kalau Sudah Nampak Lidahnya Bergerak La Ilaha Jangan Diganggu Lagi Diam Kalau Nampak Dia Meracau Mengigau Bertanya Macam-macam Baru Ulang Balik Sampailah Akhirnya Dia Mati Dalam Kanan La Ilaha Illallah Itulah Mengapa Kita Selalu Berzikir Afdol Zikri Fa'alam Annahu La Ilaha Illallah Kalau Imam Tak Baca Kunun Apakah Boleh Makmum Tetap Membaca Kunun Atau Sujud Sahwi Atau Tak Perlu Kunun Imam Membaca Doa 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 Akbar Kabira Walhamdulillah Khasira Was Subhanallah Bukurat Tawa Asila Imam Makmumnya Baca Allah Maba'in Baini Wabaina Khatayaya Kama Ba'anta Bainal Masyri Wal Maghrib Apakah Batal Makmum Sama Imam Karena Beda Bacaan Doa Tidak Yang satu Baca Alhamdulillah Hamdan Tahiban Kasiran Mubarak Karena Lama Imam Tegak Di Masjid Lahram Ditambahnya Allahum Mahdini Fiman Hadain U'afini Fiman Afaid Tanpa Meninggalkan Rukun Pas Sujud Ikut Dia Sujud Apakah Batal Si Makmum Tidak Tapi Kaedahnya Kalau Imam Baca Kunun Maka Ikutlah Baca Kunun Kalau Tidak Maka Tidak Perlu Baca Kunun Imam Itu Diangkan Untuk Diikuti Jadi Kita Ikut Aja Imam Yang Paling Enak Yang Makmum Ikut Aja Berkata Imam Imam Baca Kunun Angkat Tahan Yang Lawat Imam Ini Banyak Makmum Ini Tak Sesuai Sama Imam Lawat Imam Ikut Imam Baca Kunun Ikut Baca Kunun Di Masjid Ini Saya Diminta Ustaz Jadi Imam Saya Bila tidak Imam Tetap Aja Kenapa Karena Saya Tak Tahu Masjid Ini Tak Berkunun Tak Berkunun Maka Yang Paling Enak Jadi Makmum Tinggal Ikut Imam Imam Baca Kunun Saya Ikut Baca Kunun Sujud Sahwi Bagi Orang Yang Bermazhab Syafi'i Lupa Baca Kunun Bagi Sujud Sahwi Mazhab Hanafi Tak Kunun Subuh Mazhab Maliki Bekunun Subuh Tapi Kunun Sebelum Berhukum Habis Ayat Baca Kunun Kunun Tak Berbunyi Habis Baca Kunun Baru Rukuk Mazhab Syafi'i Kunun Kunun Setelah Rukuk Eh Tidak Mazhab Hambali Tidak Berkunun Yang Paling Tua Hanafi Paling Kecil Hambali Tak Berkunun Yang Berkunun Maliki Syafi'i Maliki Syafi'i Beda Maliki Kunun Sebelum Rukuk Syafi'i Setelah Rukuk Maliki Tak Berbunyi Syafi'i Berbunyi Setengah Setengah Lagi Saya Bermazhab Syafi'i Tiba-tiba Lupa Saya Baca Kunun Maka Saya Sujud Sahi Makmumnya Ikut Imam Imam Sujud Sahi Ikut Sujud Sahi Amalan Apa Yang Paling Bagus Untuk Berwakti Kepada Orang Tua Pada Bulan Ramadhan Lagi Kami Yang Sedang Merantau Kuliah Saya Setiap Hari Mengirim Video Kemertua Saya Video Cucunya Setiap Jadi Kalau Ada Kalian Mak Kalian Ayah Kalian Membawa Handphone Ke Service Di Pasar Tukang Service Tolong Kau Tengokkan Handphone Ini Tak Berbunyi Sebulan Mungkin Rusak Ini Aku Khawatir Anakku Handphone Ini Tak Berbunyi Handphone Bagus Anak Ibu Yang Rusak Kok Bisa Bisa Kalian Tak Menelpon Dia Saya Tak Bawa Menceramahi Kalian Mereka Bawa Tua Saya Tiap Hari Saya Kirim Video Ini Cucunya Assalamualaikum Jiddi Assalamualaikum Jidda Selamat Puasa Assalamualaikum Video Video Yang Saya Upload Itu Lebih Dulu Saya Kirim Ke Dia Baru Di Upload Baru Dikirim Ke Admin Tapi Saya Menyenangkannya Lebih Daripada Itu Itu Juga Antum Antum Mau Membelikan Sesuatu Belum Bisa Maka Kalau Belum Bisa Memberikan Senangkan Saja Hati Jangan Sampai Asal Mendapatkan Telepon Antum Naik Darah Tinggi Naik Jantung Koroner Naik Gula Darah Karena Asal Setiap Datang Telepon Posti Masalah Asal Datang Asal Datang Miskol Datang Begetarlah Jantung Itu Tak Pernah Menyenangkan Hati Orang Tua Kalau Antum Tak Pernah Menyenangkan Hati Orang Tua Nanti Anak Anak Antum Bini Antum Pekerjaan Antum Atas Antum Tengga Tak 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 Menyenangkan Yakin Lah Cakap Saya Nanti 10-20 Tahun Akan Datang Betul Betul Apalah Gunanya Lagi Yang Belum Pernah Senangkan Tak Bisa Menyenangkan Dengan Duit Kena Masih Kuliah Menyenangkan Dengan Kabar Baik Jadilah Prinsip Satu Kalau Belum Bisa Menyenangkan Jangan Menyusah Udahlah Kuliah Tak Berhasil Nilai Tak Tinggi Membawa Anak Orang Bunting Gula Lagi Bagus Kalian Mati Kecil Kasar Kali Cakap Ustaz Memang Begitu Harus Sampai Ke Hati Orang Sekarang